Bupati Sambas, Satono membuka secara resmi kegiatan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan melalui kampanye makan sayur dan buah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan TPPKK Kabupaten Sambas Senin 5 Desember diolah utama kantor Bupati Sambas Kegiatan dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Kepala OPD, Camat Sambas TPPKK Kejamatan, para guru, orang tua murid, dan pelajar taman kanak-kanak Sebelum kegiatan dimulai, seluruh undangan beserta Ketua TPPKK dan OPD kampanye memakan buah bersama-sama Dalam sambutannya, Bupati Sambas Satono mengatakan generasi penerus bangsa harus bertumbuh kembang sesuai dengan harapan Salah satunya dengan cara cakupan konsumsi sayur dan buah yang cukup Dengan kerjasama pemerintah daerah dan TPPKK diharapkan kampanye sayur dan buah bisa tercapai Apalagi Kabupaten Sambas merupakan kawasan pertanian yang memudahkan kebutuhan sayur dan buah bisa didapat dengan mudah Ini kenapa digerakkan Bapak-Ibu Bantian? Ini memang tentu dalam pengharga bagaimana kita ingin generasi penerus kita, anak-anak kita yang usia TK ini bisa bertumbuh kembang sesuai dengan harapan Karena untuk menyongsong bonus demografi pada tahun 2030 dan seterusnya itu diharapkan Minimal ada tiga instrumen yang harus dihormatkan Pertama, pilihan IQ, entektual yang dihormatkan Bagaimana kita ingin generasi kita akan bintar seandainya tidak cukup mengkonsumsi yang diharuskan Mengkonsumsi pangan, sayur, buah-buahan, termasuklah karena akan bergisi lainnya Ya, sesuai dengan hasil RAKK, kemarin laporan untuk TPPKK, RAKK PKK Nasional Di Jakarta yang menyampaikan bahwa saatnya memang senti kompetita daerah dihormatkan untuk berkerjasama Dan TPPKK semua singkatan agar program-program Apalagi hari ini kita sedang mengalami ikusi daerah Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Junisa Satono mengatakan Kampanye Makan Sayur dan Buah Merupakan salah satu rangkaian kelanjutan yang pernah dilakukan TPPKK Kabupaten Sambas Bekerjasama dengan Politeknik Yang mana gerakan makan buah dan sayur ini sudah digelar dengan kegiatan upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K Junisa berharap kegiatan ini tetap berkelanjutan Sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi yaitu untuk menurunkan angka stunting Dengan kegiatan makan buah dan sayur ini adalah salah satu untuk menekan angka stunting karena sasarannya adalah ibu dan anak Jadi desus kegiatan pada hari ini ini merupakan salah satu rangkaian kelanjutan yang pernah kami lakukan di TPPKK Kabupaten Sambas Cuma kalau dulu kita bekerjasama dengan Politeknik Nah yang mana gerakan makan sayur dan buah ini sebenarnya sudah kita kemas di kegiatan UP2K namanya Upaya peningkatan dan ini Nah jadi dengan adanya kegiatan ini semakin bertagalakan lagi untuk ke masyarakat umum gitu Jadi bukan hanya untuk TPPKK saja Harapan ke depannya mudah-mudahan kegiatan ini tetap berkelanjutan Sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden Jokowi Yang pertama itu tentang untuk menurunkan angka stunting Jadi dengan kegiatan makan sayur dan buah ini adalah salah satu cara untuk menekan angka stunting Karena dia sasarannya itu adalah anak dan ibu-ibu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Musani mengungkapkan Kampanye makan sayur dan buah ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat Untuk setiap hari selalu mengkonsumsi sayur dan buah Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka gerakan pengendalian inflasi Sekaligus dalam rangka strategi menghadapi krisis pangan Kampanye makan sayur dan buah ini dilaksanakan kepada masyarakat Supaya setiap hari selalu mengkonsumsi sayur dan buah Sehingga bisa memenuhi badan kain dan biji bagi masyarakat Terutama mengkonsumsi dalam lingkungan Kegiatan itu juga dalam rangka selain ditampani sayur dan buah Kita dalam arti itu bagian dari perlukan pengendalian inflasi Karena kita tahu bahwa bagian dari perlukan Jadi kita harapkan bahwa masyarakat itu bisa mengkonsumsi Kampanye makan sayur dan buah yang berlukan Kemudian kegiatan itu juga dalam rangka ketua bagian dari strategi itu Menghadapi krisis pangan Di akhir kegiatan ketua PPKK bersama Kadis Pertanian dan Kadis Perikanan Memberikan bantuan kepada kelompok tani, PKK, Kecematan dan kelompok usaha bersama Berupa bibit cempedaking, gilnat dan media komunikasi informasi edukasi CSMTV madahkannya